Pemirsa Fatfa TV Alhamdulillah senang sekali pagi ini kita dapat berjumpa kembali Di program live interaktif Menjaga iman Dan program ini sudah masuk ke episode sekitar 25 ya Semoga tetap setia Kami diberikan kekuatan sahabat Allah Supaya istiqomah melangsungkan acara ini Dan juga tentunya Ustadznya diberikan waktu Kesehatan dan dijaga oleh Allah Ilmu-ilmu yang sudah ditipkan kepadanya Untuk tetap bisa melayani pertanyaan-pertanyaan Yang masuk ke DewanFatfa.com Garis miring tanyakan Itu dia tuh kalau ingin bertanya ke acara ini Melalui teks itu di website Triple W DewanFatfa.com Garis miring tanyakan Nah begitu ya Nanti begitu enter keluar deh Diisi semuanya apa yang sudah di kolom-kolom tersebut Nama, nomor telepon, daerah dan segala macam Dan Alhamdulillah untuk pemirsa sekali lagi kami Tidak jemuh-jemuhnya untuk mengajak pemirsa Mengajak pemirsa untuk bisa ta'un Bersama Fatwa TV Dalam dakwah Islam Dan rekeningnya akan tertera di layar kaca Baik Bisa disaksikan Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kami tunggu kabar baiknya Nah kemudian kami disini juga menunaikan Yang menjadi tugas kami Yang menjadi amanat kami untuk menyampaikan Apa-apa yang sudah masuk di Website kami di dalam kolom adalah pertanyaan-pertanyaan yang masuk Kepada Ustadz-Ustadz asatis yang bersangkutan Nah sekarang tidak berpanjang lebar Sekarang kita sapa Ustadznya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Iqbal Doktor Iqbal Gunawan Barakalofiq Ustadz Alhamdulillah Ustadz Barakalofiq Ustadz Kami senang sekali Ustadz Pertama kami bersyukur kepada Allah Kemudian berterima kasih kepada Antum Yang melelakan waktunya Pagi-pagi kami ganggu Antum pasti sibuk dipondok Antumnya Dipondok ini Ustadz? Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Urwah Urwah Bin Zubair Urwah bin Zubair Zubair bin Awam Itu anaknya Zubair bin Awam bukan Ustadz? Ya betul Beliau tapi bukan sahabat Tapi In Oh iya Tapi anaknya putranya Zubair bin Awam Betul Zubair bin Awam yang 10 masuk surga itu termasuk sahabat itu? Ya betul Mau masuk sahabat Mau masuk sahabat Mau dijamin masuk surga Mau dong Barakalofiq Ustadz Alhamdulillah Ustadz Kemudian di pagi ini Seperti biasa Ustadz Apa namanya Oh iya bagaimana keadaan di Makasar tadi Marau Ustadz? Keadaan sana? Alhamdulillah Aman Aman ya? Hujan Sering hujan Alhamdulillah Oh Alhamdulillah Rezeki itu Alhamdulillah Disini juga sudah mulai sering hujan Basah Dan Alhamdulillah rata-rata di sore hari Kadang pagi juga hari Alhamdulillah Dan Ustadz di pagi hari ini Mau dong seperti biasa kami diberikan Entah usah singkat atau nasihat Atau juga Peringatan untuk kami Untuk saya pribadi Teman-teman Juga pemirsa Fatwa TV Menantikan peringatan dari Antum Terutama di Ranah yang Antum Menimba ilmu di Madinah Yaitu Ranah Akhidah Karena ini salah satu syarat yang penting ya Ustadz ya Untuk bekal kita Menghadap Allah nanti ya Ustadz ya Tauhid ya Barakulabikum Ustadz Tafadullah Ustadz Untuk usah singkatnya Ya Bismillah Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Man wala Wa la hawla wa la quwata illa billah Allahumma alimna Ma yanfa'na Wa anfa'na Bima'allamtena Wa zidna ilma Allahumma aslih Lama sya'na ni kullah Wa la ta'khilna ila anfusina tarfata'in Alhamdulillah Pemirsa Fatwa TV Dimanapun anda berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan Taufiqnya kepada kita semua Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Menjaga Akhidah kita Menjaga Iman kita Dan Menjaga Keislaman kita Sampai Kemakin menjemput kita semua Karena tentunya Nikmat yang paling besar Yang Allah subhanahu wa ta'ala Kerumakan kepada kita Adalah nikmat iman Nikmat islam Nikmat tauhid Inilah Nikmat yang Kita Setiap hari Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita Selalu berada Di atas nikmat ini Setiap hari Setiap rokaat Kita membaca Eh dinas sirat al-mustati Ya Allah tunjukilah aku Jalani murus Kita berharap Kita meminta Kemohon kepada Allah Untuk terus Berada di atas Hidayah islam Hidayah iman Hidayah Tauhid Sampai Kemakin menjemput kita Dan Di antara Kiat Istiqamah Yang terbesar adalah Merutinkan Bikir pagi kita Para Pemirsa Para Gimanapun Benda berada Mari kita Untuk Berusaha Tidak meninggalkan Bikir pagi ketang Karena Kalau kita renungi Makna dari Bikir-bikir yang kita baca Dari ayat kursi Yang mengandung Makna Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Ayat yang paling agung Dalam Al-Quran Kemudian kita Membaca Al-Ikhlas Tiga kali Sudah Penuh dengan Tauhid Tentang Pembaharuan Setiap pagi Setiap petang Bahkan setiap Bikir kita Memperbaharui Imam kita Kemudian Baca Al-Falat An-Nas Yang Kita meminta Perlindungan Hanya kepada Allah Dari semua Keburukan Makhlukmu Keburukan Setan Dari kalangan Jin dan manusia Kemudian kita Membaca Bikir-bikir yang lain Kalau kita renungi Makna dari Bikir-bikir ini Bikir semuanya Yang mengandung Tauhid Mengandung Pembaharuan Iman kita Penguatan Iman kita Kepada Allah Azza wa Jalla Sehingga Ini salah satu Kiat Agar kita Menjaga Iman kita Dan Alhamdulillah Bikir ini Tidak harus Kita kerjakan Ketika Memang ada Kesudukan Kita bisa sambil Berjalan Sambil Beraktifitas Sambil Lahraga Sambil Menyitir Kalau kita harus Berangkat Ke sekolah Ke kantor Pagi-pagi Kita bisa Sambil Menyitir Kita membaca Bikir Bikir Sambil Kita dipanggil Olehnya Kita berada Di atas Iman dan Islam Barakawak Alhamdulillah Seperti Betapa pentingnya Kita Pagi hari Terkoneksi Langsung kepada Allah Langsung terkoneksi Langsung Telepon kepada Allah Ingat kepada Allah Dan bersihar Dengan Nama-nama Nama Allah Yang baik Mengandung Permohonan Banyak Mengandung Permohonan Banyak sekali Intinya doa Dan dikir Di situ Semua lengkap Semua kebaikan Dunia akhirat Ada di Dikir Makanya kita usahakan Untuk membacanya Juga lengkap Jangan hanya Dipilih-pilih Satu dua aja Tapi kita usahakan Membaca secara lengkap Sehingga pengaruhnya Juga lebih kuat Dalam Menindungi kita Dari Semua keburukan Dan mendatangkan Semua kebaikan Amin Bagaimana dengan Kalau terbalik posisinya Ustadz Tidak apa-apa Atau Apa harus Posisi apa itu Maksudnya urutannya Urutannya Misalnya Alamin Asbat Ushidika Ushidika Iya enggak Enggak harus Enggak harus Urutan Tidikir pagi Enggak harus Enggak harus Sesuai yang ada di buku itu Yang penting kita baca Semua Benar Benar Ya Ya Barakala Seperti Jadi Pokoknya Dibaca semua lengkap Begitu ya Jadi urutannya itu Enggak harus Seperti itu Itu hanya membantu Untuk kita Untuk mengingat ya Mengingat lebih baik Barakala Pertanyaan yang pertama Ustadz Pertanyaan pertama itu Datang dari Jasmine Nama Seperti ini Perempuan ya Jasmine Di Kabupaten Serang Kabupaten Serang Begini bunyinya Ustadz Yang anak Tanyakan Itu orang-orang Munafikin Ustadz Apakah artinya Mereka Yang pura-pura Berislam Tapi hatinya Hatinya adalah Tidak Tanda tanya Seperti Ubay bin Salul Umayyah bin Khalaf Atau Atau Berislam Tahu Paham ayatnya Contoh Tahu tentang Ayat riba Tapi tidak Bisa keluar dari Pintu riba Tetap Bekerja di Lembaga riba Dan Mengaku islam Tetapi Dengan ayat ribawi Dia tidak mengimani Syokuran Ustadz Saya Mohon beri penunjuknya Saya kelahiran Begitu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini pertanyaan Sangat penting Dan benar-benar Terkait dengan Masalah akidah Ahlus Sunnah Wajama'ah Dan inilah Yang membedakan kita Dengan Septe Akhawarij Dan Mu'tazilah Jadi Pertama Kita harus Yakini Bahwasannya Semua Orang islam Semua yang masih Punya iman Dalam hatinya Meskipun Mereka Masuk ke neraka Pasti mereka keluar Pasti mereka Dikeluarkan dari Neraka Jika Jika masih ada Iman Yang ada Dalam hatinya Ada pun Kelompok Akhawarij Dan Mu'tazilah Mereka mengatakan Semua yang masuk Neraka Tidak akan keluar Lagi selama Ini adalah Kedah yang sesat Yang menimpang Sehingga Kita wajib Meyakini Semua yang masih Punya iman Kalaupun masuk neraka Mereka pasti keluar Dan kekal di neraka Hanya Orang-orang kafir Yang memang Yang mati dalam Keadaan syirik Besar Yang menyembah Kepada selain Allah Azza wa Jalla Tapi yang menjadi Pertanyaan disitulah Munafikin Yang perlu juga Kita ketahui Bahwa sayangifat ini Sama dengan syirik Ada syirik besar Ada syirik kecil Syirik besar Mengekalkan Seorang nipaka Jika mati Dan belum bertawabat Ada syirik besar Ada syirik kecil Maka Tidak akan kekal Dineraka Begitu juga Pula dengan nipak Terbagi dua Nipak besar Dan nipak Kecil Nipak besar Ini sama dengan Kufur akbar Dan syirik akbar Artinya Mengeluarkan dari islam Dan mengekalkan Dineraka Nah inilah yang Tadi disebutkan Yaitu yang pura-pura Masuk islam Pura-pura beriman Itu semua akan Semuanya Tukal di Nyeraka Karena mereka Pura-pura Masuk islam Ada pun Nifat kecil Yaitu Yang disebutkan oleh nabi Di antara ciri-cirinya Jika berbicara Dia berbusta Jika Berjanji Dia mengingkari Jika berselisih Dia berlebihan Ini nama Nifat kecil Yang tidak Mengeluarkan dari islam Tidak Tidak mengekalkan Dineraka Ada pun yang terkait Dengan Pertanyaan tadi Makan Makan riba Berkerja di lembaga riba Atau dosa-besar Yang lainnya Maka Keyakinan ahlu sunnah Semua pelaku Dosa-besar Selama dia masih punya iman Maka tidak akan Kekal di neraka Begitu Kalau pun dia masuk neraka Maka dia tetap akan Dikeluarkan dari neraka Kalau dia mati Masih makan riba Masih Khonur Belum bertobat Dari Bertaubat dari Dosa zina Ini semua Masih punya harapan Untuk keluar dari Neraka Selama masih ada iman Dalam hatinya Jadi Ini masuk dalam Dosa besar Melakukan dosa besar Dosa riba Makan harta Anak yatim Kepada orang tua Bersinam Curi Ini semua Tidak mengekalkan Seorang di neraka Dan tidak Mengeluarkan dari Islam Kalau Mati dan belum sempat Bertobat kepada Allah SWT Dari Dosa-dosa besar Tersebut Barakallahu Waalaikumsalam Barakallahu Ustaz Seperti itu ya Ustaz Jadi Ada kelas Ada tingkatan Tingkatannya Bagi itu Orang kafir Dan juga Orang unik Afikun Itu ada tingkat-tingkatannya Berikutnya pertanyaan Datang dari Ibu Yanti Di Riau Kota Pekanbaru Begini bunyinya Assalamualaikum Ustaz Ibu Saya meminta Kepada saya Ibu meminta Kepada saya Membeli obat Ke paranormal Ke paranormal Kita gak normal Kemudian Ibu Minta saya Memberi obat Ke paranormal Untuk disemprotkan Di sekitar rumah Untuk menghindari Gangguan ilmu hitam Ana sudah Coba menolak Ustaz Tapi Ibu memaksa Sampai Kami Berdebat Untuk Menghindari Ibu marah Ana janjikan Untuk memberikan Ya sudah Ana jadikan Untuk memberikannya Begitu Nah Mohon Bagaimana Solusinya Ustaz Jasa kalah Heran Ustaz Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Bu Yanti Di Riau Ya Allah SWT Merintahkan Kita untuk Selalu taat Kepada Orang tua Terutama Kepada ibu Tapi perlu Kita ketahui Bahwasannya Batasan Ketaatan itu Hanya pada Perkara yang Ma'rif Perkara yang Bukan Maksiat Perkara yang Tidak haram Tidak Dilarang Dalam agama Kita Jika perkara itu Sudah Masuk dalam Perkara yang Haram Perkara Maksiat Apalagi Mendekati Kesyirikan Atau Kesyirikan A'idhubillah Ya ini Tentu tidak boleh Kita Minta 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 Hatimu Jika Keduanya Orang tua Menyuruh Kami Untuk Mempersetipan Aku Dengan Selain Maka Jangan Tati Keduanya Dan Tetap Bergaul Dengan 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 Cara Yang Terbaik Cara Yang Baik Jadi Tetap Kita harus Menolak Menasihati Orang tua Kita Dengan Cara Terbaik Menyebutkan Dari-dari Bahwa Barang Serta Mbak Tanya Dukun Dan Membenarkan Apa Yang Paranormal Membenarkan Apa Yang Disampaikan Maka Dia telah Hukur Terhadap Apa Yang Diterimkan Nabi Muhammad Atau Sekiranya Mendatangi Saga Tidak Membenarkan Maka Tidak Diterima Salat 40 Hari Dosa Besar Atau Bahkan Bisa Sampai Kepada Kesyirikan Atau Itu Dalam Kesyirikan Bahkan Bisa Jadi Syirik Besar Jika Meyakini Bahwasannya Ada Mengetahui Yang Gaib Selain Allah Azza Wajal Maka Tetap Tidak Boleh Mentaati Dan Tetap Menesihati Dan Tetap Berbuat Baik Kepadanya Di Bentuk Yang Lain Dukan Kepada Hal Ini Dan Yang Perlu Kita Beritahukan Juga Kepada Yang Bertang Ada Solusi Dalam Agama Islam Mungkin Nabi Sallallahu Sallam Besar Jangan Jadikan Rumah Rumah Kalian Seperti Kuburan Dan Solat Di Dalam Dan Ketahu Syaitan Tidak Akan Masuk Ke rumah Yang Dibayarkan Dalam Surat Al-Baqarah Jadi Untuk Apa Beli Air Atau Apa Yang Dari Duku Nabi Paranorman Untuk Mengusir Gangguan Jinn Atau Syaitan Padahal Ada Petunjuk Dari Nabi Kita Sallallahu Sallallahu Sallam Yang Tentunya Itu Pasti Benar Tidak Ada Teraguan Sedikit Pun Bahwasannya Apa Yang disamping Nabi Adalah Suatu Yang Benar Wahyu Dari Allah Yaitu Kita Membaca Surat Al-Baqarah Kata-kata Nabi Surat Al-Baqarah Surat Al-Baqarah Tidak Bisa Dilawan Oleh Tidak Mampu Dilawan Oleh Tukang Tukang Sejur Disirahkan Baca Surat Al-Baqarah Dan Tidak Melalui Kaset Melalui HP Dibaca Langsung Dan Dibaca Lengkap Dari Ayat Pertama Sampai Terakhir Kemudian Insyaallah Setan Itu Tidak Akan Masuk Rumah Tersebut Assalamuala Waalaikumsalam Seperti Jadi Kaitannya Ini Mengenai Rukiah Rumah Rumah Yang Di Rukiah Khawatiran Ada Rumah Itu Rumah Itu Bisa Di Rukiah Juga Bukan Cuma Orang Keserupan Jadi Rumah Itu Juga Bisa Di Rukiah Begitu Jadi Dengan Cara Membacakan Al-Baqarah Sekarang Begini Surat Al-Baqarah Surat Al-Baqarah Bukan MP3 Bukan Bukan Mp3 Bukan Kejadian Seperti Ini Tetap Ada Pengaruhnya Tapi Dibaca Langsung Itu Yang Lebih Jelas Betul Betul Terus Kemudian Kondisi Ini Kita Bicara Mengenai Ayat Yang Panjang 280 Lebih Ketika Itu Memang Sudah Belajar Sedang Menghafal Atau Merojak Al-Baqarah Jadi Perhari Itu Dibacanya Dua halaman Maksimal Atau Empat Halaman Maksimal Besok Halaman Berikutnya Bisa Bisa Gantian Bisa Gantian Bisa Sendiri Oh Iya Dibaca Surat Al-Baqarah Semakin Lengkap Maka Pengaruhnya Semakin Sebenarnya Ayat kursi Luar biasa Pengaruh Ayat kursi Dalam Surat Al-Baqarah Betul Ayat terakhir Dari Surat Al-Baqarah Itu Ayat Yang Sangat Apa namanya Barang siapa yang bacanya Maka akan terjaga Dari semua keburukan Kata Nabi SAW Apalagi Dibaca Dari awal Sampai akhir Yang memang Surat Al-Baqarah Ini disebutkan Banyak kisah Allah SWT Menghidupkan Yang mati Dan diperlihatkan Oleh manusia Di Surat tersebut Ini memang Nabi SAW Menyebutkan Banyak Keutamaan Surat Al-Baqarah Juga Surat Al-Imran Masya Allah Dan isinya Banyak dengan penuh Kisah-kisah Yahudi Banyak Diterangkan Tentang Sifat Menafiki Tentang Hukum-hukum Islam Jadi kejadian Yang sarang Semakin Ditadaburi Yang membacanya Semakin faham Semakin merenungi Tentu pengaruhnya Insya Allah Semakin Masya Allah Wa'alaikum Nah Pemirsa Seperti itu ya Jadi Jangan dianggap main-main nih Al-Baqarah itu Surat yang Betul-betul Rasulullah juga Setan tidak akan mampu Kata Rasulullah Tadi Ustaz Iqbal juga Menyatakan seperti itu Tidak akan bisa mampu Melawan surat Al-Baqarah Kemudian pertanyaan berikut Masuk Dari Bapak Wahyu Bapak Wahyu Di Yogyakarta Wah Ini tentang ini nih Udah Desember nih Nah Begini pertanyaannya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Izin bertanya Saya bekerja di sebuah Retail Retail Sebagai Teknisi Yang mana ketika ada perayaan non-muslim Pasti memasang Atribut Umat tersebut Ya Dan menyalakan Musik perayaannya Apa dan bagaimana yang harus saya sikapi Dengan keadaan seperti ini Jazakumlahiran Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ya ini salah satu Tangan kita di Iya Di Menteri kita ini Di mana Atribut-atribut Umat-umat lain Iya udah bulan Desember ya soalnya Tersebar dimana-mana Padahal kita Adalah umat Islam Yang mengiritasi negeri ini Dan terpaksa harus Melihat itu Ada di Mana-mana Ya tentunya kita mengetahui bahwasannya Tidak boleh Kita ikut merayakan Menjaukan selamat Depada Orang yang mengatakan bahwasannya Allah Ini anak Ya Allah Allah itu dilahirkan Atau Tuhan yang dilahirkan Dan ini adalah sesuatu yang Sangat dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla Yang adalah Perkara yang Bertentangan 100% Prinsip Tauhid Prinsip agama kita Yang kita baca setiap hari Katakanlah Tidak dilahirkan Tidak melahirkan Tidak ada yang Sama dengan Tentunya kita Ya Jika Kerja di Tempat seperti itu Dan tidak mampu Untuk Merubahkan Kita tidak punya Ya Wenang dalam hal ini Apa Kita cukup Mengkarir dengan Hati saja Kalau dengan bisa Kita tidak bisa Ya Akan Dampak Bahaya bagi kita Kalau masih bisa Maka kita usahakan Dan berbicara kepada Penjawab Untuk tidak Meletakkan Atribut-atribut Terseru Tapi kalau sampai Itu pun kita Tidak Mampu Maka Cukup dengan hati kita Kita mencari Tidak ikut Memasang Kalau bisa Ya Dan Menjauhi semua yang Menunjukkan Bahwasannya Kita ribau Atau senang Untuk ikut ikutan Merayakan Perayaan-perayaan Tersebut Jadi Apa yang bisa kita lakukan Itu yang kita lakukan Termasuk Kebongkaran Ya Dan Barang siapa yang Melet kebongkaran Tidaklah dirubah Dengan tangan Ini orang yang Punya Penyekuasaan Penyekuasaan Kalau mampu Dengan Berbicara Dengan Penyekuasaan Dan Didengar Maka Alhamdulillah Walaupun tidak Maka Cukup Mengingkarnya Dengan hatinya Dan Terus kita berusaha Untuk Berdakwah Di lingkungan kita Memberi penaruh yang baik Di teman-teman Di kantor kita Di tempat kita Bekerja Semoga Allah Subhanallah Terus Memperbaiki Keadaan kita sendiri Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Yanti Ibu Yanti Di Sumatera Barat Betul ya Ya Pak Silahkan ditanyakan Kepada Ustaz Dr. Iqbal Gunawan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Yanti Terima kasih Sudah telpon ke Fatwa TV Apa Dalia Ustaz Ya Kalau itu Takutnya Sesuatu yang Tidak mampu dilakukan oleh Selain Allah Subhanallah Wa Ta'ala Itu adalah Kesyirikan Tapi Ya Takut Terhadap gangguan Jin Gangguan Makhluk-makhluk Yang Tidak kita Tidak bisa melihatnya Maka Ini termasuk Ya Takut yang Wajar Dan Manusiawi Dan Alhamdulillah Kita telah Diajarkan Banyak sekali Bikir-bikir Sebagaimana Menjadi nasib Buka tadi Ya Bikir pagi Bikir petang Bikir sedang tidur Bikir ketika terbangun Di malam hari Ya Ketika terbangun Di malam hari Maka apa yang kita baca La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahu alhamdulahu Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah Allahu akbar Ya Kemudian kita berdoa Kepada Allah Azza wa Jawa Ya Siapa yang baca ayat kursi Maka tidak akan diganggu Oleh syaitan Sampai pagi Siapa yang baca Al-ikhlas Al-kulak Al-nas juga tidak akan Mampu diganggu oleh Keburukan Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Juga Siapa yang baca Awdu Di kalimat Allah hitam Masyari Makhlaq Akan terlindungi Dari semua keburukan Bismillah Allah Yadur Ya ini semua Seperti baju besi Bahkan lebih kuat Ya Apabila kita Benar-benar Membacanya Dengan Merenu Makna-makna Tersebut Menyakini Bahwasannya Itu adalah Perlindungan Dari Allah Azza wa Jalla Yang disebutkan Dalam hal Haris yang sahih Ya Jadi Tidak perlu takut Dan memang Benar Jadi itu Bisa menjadi Penaruh buruk Tetang sihir Bisa menjadi Penaruh buruk Tapi Selama kita Membentengi diri kita Dengan Wirit-wirit Yang Syari'i Yang diajarkan Alhamdulillah Maka kita harus Yakin bahwasannya Sangat lemah Mereka Sangat lemah Jika kita Membacakan Ayat-ayat Al-Quran Terutama Yang disebutkan Alhamdulillah Pikir-paget hitam Sehingga Tidak perlu kita Takut Yang Masyur Yang tidak Terlihat Tersebut Masya Allah Seperti itu Jadi Pertama kita harus Yakin dulu Bahwa Wirit-wirit yang sudah Rasulullah Ajarkan kepada kita Semua itu Yakin bisa Sesuai dengan Faedahnya Sesuai dengan Manfaatnya Itu yang Perlu Karena Kalau kita tidak yakin Atau pengaruhnya Akan lemah Bahkan bisa tidak Berpengaruh Kalau coba-coba Jadi memang Ada keyakinan Yang kuat Bahwasannya Jika Nabi mengatakan Demikian Kadang-kadang Siapa yang baca Dua ayat terakhir Dari surat Setiap malam Maka Kedua ayat itu cukup Baginya dari segala kemurutan Maka dia yakin Bahwasannya Itu tidak akan Mampu Menggantungi Keburukan apapun Seperti Kalau Seseorang Pasien Wah dokter ini Pinter Sembuh Itu yakin Sembuh betulan Suggesti Padahal belum Tentu juga sembuh Bisa juga Namanya dokter Salah juga bisa Suggesti seperti itu Alhamdulillah Seperti itu Jadi kita harus Tapi tidak boleh Meyakini seperti itu Kalau ke dokter Cuma ilmu pengetahuan Aja Obatnya Joss Pilih dokter Yang tua Yang pengetahuan Obatnya Lebih banyak Kemudian Ustaz Begitu Ustaz Kebiasaan Kemudian Pengetahuan Obat Bukan pengetahuan Gaib Pengetahuan Obat Kemudian Ustaz Pertanyaan berikut Datang dari Zulfika Di Bekasi Jawa Barat Begini bunyinya Assalamualaikum Ustaz Iqbal Izin bertanya Saya habis melihat Video kajian Di Platform Youtube Tentang Macam-macam syirik Dalam video tersebut Sang Ustaz Menerangkan Termasuk Syirik Akbar Jika meyakini Pergerakan Bintang-bintang Mempengaruhi Kejadian alam semesta Nah Pertanyaan saya Apakah termasuk Kesirikan juga Meyakini Pergerakan Bintang-bintang Yang mempengaruhi Alam semesta Terkait Hal-hal yang memang Secara sains Secara ilmu Tauan Dapat dibuktikan Seperti Mempengaruhi Tatar surya Garis edar planet Atau Fenomena-fenomena Alam lain Ya Ustaz Mohon Mohonan ilmunya Jasa kalau heran Ya jadi memang Mempelajari Peredaran bintang Itu ada dua Ada yang Syirik Yaitu jika Meyakini Atau mempelajari Bahwasannya Peredaran bintang Itu akan mempengaruhi Kejadian-kejadian Akan terjadi Demikian-demikian Di bumi Itu Kesirikan Tidak ada Ketanya antara Peredaran bintang Dengan kejadian-kejadian Yang Ada di atas Muka bumi Tapi jika Mempelajarinya Untuk Tujuan Yaitu Untuk Mengetahui Ya di belah Bulan Beratahun Hari Mesin Pergantian Mesin Yang seterusnya Maka ini yang Dibolehkan Ini Mempelajari Ilmu Nujum Atau ilmu Tanjing Yang dibolehkan Jika itu Kita mengingat Ilmu Pengetahuan Tadi Untuk Mengetahui Mesin Hujan Mesin Kemarau Waktu-waktu Ini Gerhana Dan Seterusnya Ini semua Termasuk ilmu Bintang Yang dibolehkan Tapi yang Tidak dibolehkan Jika mempelajarinya Dalam rangka Mengkaitkannya Dengan Kejadian-kejadian Yang akan terjadi Terusuhan Yang akan terjadi Yang tidak diperlukan Seperti Jadi hati-hati Juga Harus perhatikan Rambu-rambunya Ketika belajar Astronomi Harus perhatikan Rambu-rambunya Jangan sampai Ada tahayul Tahayul yang Timbul dari Ilmu-ilmu Disanggut-sanggut Mautkan Begitu Ustaz Seperti itu Barakulah Atas ilmunya Yang sudah Disharing kepada Kita semua Yang bertanya Tadi Mas Julfikar Di Bekasi Semoga bisa Paham Sudah disampaikan Kemudian pertanyaan Berikutnya Datang dari Abdullah Di Magelang Begini bunyinya Bismillah Ustaz Izin bertanya Hukum Hashtag Muslim Hashtag Muslim Hukum Hashtag Muslim Padahal kumpulan Hashtag itu Isinya Orang-orang kafir Yang mengumpulan Itu orang-orang kafir Tapi Berkegiatan Seperti Muslim Dan memposting Hadis Dan ayat-ayat Al-Quran Tujuannya Untuk mengumpulkan Bahwa Di posting itu Sebenarnya adalah Kegiatan Muslim Mohon cerita Maksudnya gini Ustaz Hashtag itu Seperti kita Memposting Kalimat tertentu Atau memperdagangkan Sesuatu Misalnya Celana Celana jeans Terus Kita ambil Bahwa Pagar Pakaian Muslim Pagar Apa Muslim Agar Agar ketika Search engine Di Google Misalnya Ketika dia Pakaian Muslim Pakaian dia Nongol duluan Langsung masuk Ke halaman Begitu kita Celana Muslim Keluar tuh Merak dagang dia Padahal yang dagang Belum tentu Muslim Dia mempergunakan Ayat-ayat Al-Quran Dengan memposting itu Dengan menghashtag Terus kemudian Memperdagangkan Mungkin produknya Atau hanya untuk Supaya orang lihat Halaman website Setiap halaman website Makin dilihat Mereka ada hitungan tertentu Apakah Kondisi seperti ini Menggunakan dalil-dalil Al-Quran Supaya orang bisa Tertarik Apa yang dia sadorkan Baik itu produk Atau apapun Apakah itu Diperbolehkan Ustaz Dipergunakan Untuk seperti itu Barakallahu Fikam Wa'alaikum warakallah Ya Tentu Semua yang Mengandung Kebohongan Kedistaan Temu itu Ampah dilarang Dalam misalnya Oh iya betul Jadi Tidak Apalagi sampai Menggunakan ayat-ayat Al-Quran Hadis-adis nabi Ini bisa masuk Kepada Ancaman Orang yang Memperjual belikan Ayat-ayat Al-Quran Dengan Apa namanya Harga yang murah Iya Ini jelas Ya namanya bohong Namanya Apa namanya Mengipu orang Ini jelas Perbuatan Terlarang Dalam misalnya Siapa yang berdusta Mata bukan Dalam orang kami Dan juga Tentang Narangan berdusta Jelas ya Ya Allah Kalian berdusta Karena Dusta itu Mengantarkan Kepada Kepajiran Dan Perbetulan Fajir itu Mengantar Kepada Kemerintah Jadi kalau Kita ingin Berdagang Jujur saja Jujur saja Jujur Karena Orang Berjual beli itu Pembeli Punya Masing-masing Pilihan Untuk Meneruskan Atau Membatalkan Jual beli Selama Belum Berpisah Di sini Yang penting Kalau keduanya Jujur Dan menjelaskan Seterang-terang Tentang Barang Maka akan Diberkahi Jual beli Tapi kalau Keduanya Menggunyikan Berdusta Maka Akan Dihapus Keberkahan Jual beli Maka Kalau Kita ingin Jual beli Kita Pair saja Kita Benar-benar Memilih Sesuatu Yang Sesuai Dengan Faktanya Jangan Kita Menggiring Orang Mencari Sesuatu Bukan Yang Dia Cari Jadi Ini akan Menghilangkan Keberkahan Apalagi Tadi Pertanyaannya Berkaitan Dengan Muslim Ya Ini Jelas Penipuannya Lebih Besar Lagi Meskipun Meskipun Kalau Masalah Itu Berkaitan Dengan Jual beli Tidak Dilarang Secara Umang Kita Berjual beli Dengan Muslim Jualnya Jika Ada Kondisi Kondisi Terkentu Seperti Mungkin Saat Ini Kita Dihimbau Untuk Boykot Produk Yahudi Maka Kita Usahakan Semampu Kita Karena Kita Tidak Bisa Membantu Senjata Maka Itu Yang Bisa Kita Lakukan Dalam Kondisi Biasa Kondisi Normal Maka Tidak Masalah Kita Berjual beli Dengan Muslim Jadi Intinya Selama Itu Berkaitan Dengan Penyepuan Kebestaan Jelas Ini Terlarang Terlarang Apalagi Sebentar Lagi 90 Harian Lagi Ini Kita Masuk Ramadan Banyak Produk Bersangkut Paut Iya Kan Betul kan Begitu Biasanya Dulu Kita Jualan Iklan Semua Menjelang Buka Puasa Azan Maghrib Iklannya Banyak Ini Sudah Penelpon Baru Masuk Lagi Coba Kita Sapa Assalamualaikum Fatwa TV Dari Dari Siapa Ayo Dibikin Fokus Nah Dari Ibu Juli Bapak Juli Di Riau Coba Kita Sapa Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Ibu Juli Waalaikumsalam Ibu Juli Dari Riau Ya Bu Ya Pak Ustaz Baik Saya Bukan Ustaz Saya Mengantarkan Aja Mau Bertanya Kepada Ustaz Dokter Iqbal Gunawan Ya Silahkan Ibu Disampaikan Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Ibu Saya Mau Bertanya Bagaimana Hukumnya Apabila Ada Seseorang Yang Sakit Dia Percaya Bahwa Penyakit Datangnya Dari Allah Dan Allah Yang Memberikan Kesembuhan Tapi Manusia Disuruh Berikhtiar Ihtiar Seseorang Seseorang Itu Berikhtiar Dia Menyembuhkan Penyakitnya Dengan Kalung Ataupun Gelang Karena Dia Melihat Di Titih Bahwa Gelang Ataupun Kalung Itu Kata dokter Bisa Menyembuhkan Penyakit Lalu Dia Menyembuhkan Penyakitnya Itu Dengan Kalung Dan Gelang Apakah Itu Sirik Atau Tidak Pak Ustaz Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Julie Di Riau Masya Allah Pertanyaan Bagus sekali Ini sepertinya Coba kita Langsung Kita cari Ilmunya Dari Dokter Iqbal Gunawan Fadal Alhamdulillah Jika Meyakini Penyakit Penyakit Datang dari Allah Dan kesembuhan Datang dari Allah Inilah Keyakinan Yang harus Kita Jaga Kita tanamkan Dalam hati kita Dan Allah Subhanahu Wata'ala Juga Tidak Melarang Kita Untuk Berobat Bahkan Nabi S.A.W. Merintahkan Kita Untuk Berobat Dari Penyakit Penyakit Yang kita Cerita Tapi Tentunya Cara Berobat Itu Juga Tidak Boleh Melanggar Syariat Dan Kita Harus Meyakini Bahwasannya Setiap Penyakit Itu Ada Obat Semua Penyakit Ada Obat Kecuali Kematian Kecuali Tua Orang Tua Tidak Bisa Kembali Mudah Lagi Ada Penyakit Penyakit Yang Lain Insya Allah Bisa Sembuh Selama Itu Terbukti Obat Secara Ilminya Secara Kedokteran Benar-benar Ada Bukti Ilmi Alim Maka Tentu Kita Benarkan Tapi Kalau Sekedar Ngomongan Tidak Terbukti Secara Ilmi Apalagi Tadi Galung Dan Gelang Allah Allah Bisa Termasuk Kepada Syirik Kecil Kalau Memang Sekedar Meyakini Saja Karena Keku Meyakini Sebab Yang Sebenarnya Bukan Sebab Secara Syari Dan Secara Ilmiah Secara Penelitian Maka Itu Adalah Kesyirikan Ini Sebab Yang Tidak Allah Jadikan Sebab Maka Ini Adalah Kesyirikan Atau Syirik Kecil Meskipun Dia Meyakini Bahasa Menyembuhkan Adalah Allah Tapi Kalau Meyakini Sebab Yang Tidak Syari Sebab Syari Itu Banyak Disebutkan Banyak Hadis-hadis Nabi Seperti Minim Aizam Atau Berbekam Ini Sebab Syari Dan Rukyah Juga Ada pun Secara Ilmiah Banyak Parasetamol Obat-obat Yang Terbukti Secara Kedokteran Selama Itu terbukti Kedokteran Maka Kita Gunakan Untuk Berobat Tidak Masalah Tapi Sekedar Dikatakan Bahwasannya Gelang Apalagi Kalung Itu Perlu Pembuktian Secara Ilmiah Bila Benar-benar Ada Pembuktian Maka Tidak Masalah Kita Gunakan Untuk Berobat Tapi Sekedar Pengakuan Saja Maka Tidak Tidak Boleh Jadi Perlu Pembuktian Secara Ilmi Karena Kalau Tidak Ada Bukti Secara Ilmiah Atau Percobaan Maka Tidak Boleh Kita Yakin Suatu Itu Menjadi Sebab Untuk Kesembuhan Iya Begitu Ustaz Jadi Solusinya Bagaimana Ustaz Lepas Saja Kalung Dan Gelang Kalau Memang Tidak Lebih Aman Atau Minum Obat Saja Ustaz Sakit Gimana Gimana Pemahaman Seperti Itu Gimana Saya Bingung Saya Pernah Dengar Seperti Itu Jadi Sesungguh Apa Yang Kita Kita Harus Meyakini Bahwasannya Takdir Bain Takdir Allah Menentikan Tapi Tidak Ada Keburukan Yang Murni Keburukan Karena Pasti Allah Subhanallah Tidak Ada Keburukan Dalam Perbuatan Allah Subhanallah Yang Ada Di Ciptaan Allah Ada Keburukan Tapi Perbuatan Kalau Berbuat Pasti Ada Tujuan Ada Hikmah Iblis Perciptakan Ular Alah Ciptakan Tikus Alah Ciptakan Itu Pasti Ada Hikmah Kita Tidak Tahu Apa Saja Hikmah Dibalik Keburukan Keburukan Alah Ciptakan Iblis Keburukan Tikus Yang Nakan Merusak Tanaman Merusak Barang-barang Kita Iya Tapi Sebagian Ada Yang Mungkin Menyebutkan Sekedar Yang Bisa Kita Mungkin Kekirikan Yaitu Kalau Tidak Ada Tikus Maka Tidak Pabrik Racun Tikus Sebagian Bisa Bukan Pangan Kerja Yang Sangat Banyak Sekarang Pabrik Besar Dan Kita Juga Belum Tahu Apa Hikmah Hikmah Lain Yang Tentunya Allah Tidak Mungkin Menciptakan Tanpa Hikmah Dari Apa Yang Allah Kerjakan Tidak Keburukan Dari Apa Yang Allah Lakukan Tapi Keburukan Itu Ada Pada Makhluk Yang Allah Ciptakan Iya Warahualaikum Seperti itu Atas Atas Perlu Pendalaman Masih Kurang Puasa Nah Tapi Terhalang Dengan Alhamdulillah Bukan Terhalang Kita Terhalang Kewajiban Kita Telepon Yang Masuk Ini Dari Umu Yodi Di Pekanbaru Kita Sapa Sekarang Assalamualaikum Fatwa TV Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Umu Yodi Ya Di Pekanbaru Silahkan Umu Yodi Ada yang mau disampaikan Kepada Dr. Iqbal Gunawan Ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Izin Melanjutkan Pertanyaan Dari Member Whatsapp Di Rosa Ustaz Begini Ustaz Apa Hukumnya Wanita Haib Berziarah Kekuburan Oh Gitu Itu aja Ibu Ya Oh ya Baiklah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Sudah Terima kasih Tepatuh Tepatuh Ya Ziarah Kekuburan Bagi para wanita ini Adalah salah satu Masalah Fikhiya Yang diperselesaikan Oleh para ulama Ya Yang mengatakan Tidak boleh Karena ada Dalilah Yang menimbulkan Bahwasanya Allah Zawarat Al-kubur Allah Melaknat Wanita Wanita Yang Ziarah Kekuburan Sebagian Memahami Bahwasanya Zawarat Itu yang Sering Berziarah Sebagian Mengatakan Tidak Itu Secara Umum Dan Juga Banyak Mudarat Yang bisa Ditimbulkan Dari Ziarah Wanita Orang Pantas Di Kuburan Seharusnya Kita Melihat Akhirat Melihat Demikian Itu Disebutkan Sebagai Para ulama Jadi Bukan Ketanya Haid Atau Tidak Haid Kalau Haid Tidak Haid Itu Mungkin Masalah Masjid Tapi Kalau Ziarah Kuburan Itu Tidak Berpengaruh Haid Atau Tidak Haid Yang Jelas Kalau Kita Ingin Lebih Berhati Hati Maka Kita Tidak Berziarah Kekuburan Tapi Juga Kita Harus Mengetahui Bahasa Ini Masalah Yang Diversal Para ulama Dan Tentu Yang Lebih Hati-hati Kita Tidak Ikut Kekuburan Bagi Para wanita Cukup Mendoakan Dari Di rumah Bagi Jauh Dan Tidak Harus Ikut Berziarah Datang Kekuburan Barakallahu Assalamualaikum Barakallahu Seperti Ustaz Jadi Wanita Kekuburan Itu Sebaiknya Dihindari Ya Pergi Kekuburan Dihindari Saja Berdoa Di rumah Saja Barakallahu Fikm Seperti Memang Trend Terpengaruh Sama Trend Film Sepertinya Dan Alhamdulillah Dengan Jawaban Antum Kepada Ibu Umu Yodi Tadi Mentutaskan Acara Kita Sementara Di Siang Hari Ini Semoga Allah Mudahkan Kita Bertemu Kembali Di Pekan Depan Barakallahu Fikm Semua Atas Ilmunya Yang Sudah Disampaikan Kepada Kita Semua Disini Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ada Delapan Masya Allah Barakallahu Fikm Pertanyaan Pertanyaan Saya Masih Penasaran Dengan Yang Pertanyaan Tadi Sakit Kalung Tadi Semoga Allah Kasih Kesempatan Untuk Pertanyaan Serupa Semoga Kita Semua Bisa Paham Dan Ustaz Bolehkah Acara Ini Kami Tutup Ustaz Ya Semakin Alhamdulillah Pemirsa Fatwa TV Tuntas Sudah Sementara Di Siang Hari Ini Semoga Allah Mudahkan Untuk Kita Bertemu Kembali Di Pekan Depan Di Acara Yang Sama Namanya Kemudian Ustaz Yang Sama Pematerinya Kemudian Di Jam Yang Sama Dan Hari Yang Sama Ya Hostnya Boleh Siapa Aja Yang Tersampaikan Kita Tutup Dengan Khafratul Majlis Buna Kemal Wabi Hamdik Ashad Alayla Astagfirullah Wattubulaika Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Wabarakatuh